Disini sudah disajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya, minumnya teh, botol, sosok, gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan siniman, jadi, smile, ah, smile-nya kok gitu, smile, pus, solusion. Biar apa? Iya, betul, biar ada inspirasi, gitu kan, kawan-kawan, ya. Soalnya kayak gini nih, undang-undang nomor 14 tahun 2005, 2005, berisi tentang, A, guru dan dosen, B, profesor dan dosen, C, guru besar, D, dosen, E, guru, ah, ah. Oke, kawan-kawan, nih, perlu kita ketahui bahwa undang-undang nomor 20, nomor 14 tahun 2005 ini, berisi tentang guru dan dosen. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, kawan-kawan, ah, ah. Dimana disini juga, nih, jadi di dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 juga, ini perlu kita ketahui juga nih, kalau mau tahu, oh, sebagai wawasan, ya, dimana disini juga berisi, selain berisi tentang guru dan dosen, juga di sana, di sana itu dikenal istilah, di sana dikenal istilah, dikenal istilah, guru, nanti ya, ada yang sebut dengan guru, kemudian dosen, nah, beda itu, nanti ada definisi masing-masing, dan terakhir ada guru, dosen, dan guru besar, guru besar, ah, atau, iya betul, profesor, gitu, kawan-kawan, sebagaimana, yang telah, Mang Akyah kemarin pertanyakan di community, ya, di community, ya, di post-community yang sebelumnya, gitu, ya, kata Mang Akyah, profesi apa yang cocok untuk Mang Akyah, gitu, kan, ya, iseng aja itu, ya, hanya untuk sebagai hiburan saja, biar kita nggak sedikit kebingungan dengan materi-mati yang sudah kita dapatkan, gitu, kawan-kawan, ya. Jadi, beda nanti ada guru besar, nah, guru besar itu bukan berarti guru yang berbadan besar, bukan, ya, guru besar itu, nama lainnya ada profesor, kawan-kawan, jadi, ada dosen dan guru, nanti definisinya beda-beda, nah, untuk mengetahui definisi dari masing-masing istilah ini, maka, kawan-kawan, silahkan cek undang-undang nomor 14 tahun 2005, gitu, kawan-kawan, ya. Andes, iji-ji, study, kalau study, mantap, kalau mantap, lanjut, soal number two, gitu, number two ini, berikut merupakan kewajiban guru berdasarkan pasal 20 undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, kecuali, bla-bla-bla, oke, kawan-kawan, ya, barusan kan kita telah mempelajari undang-undang nomor 14 tahun 2005, gitu, ya, di mana undang-undang nomor 14 tahun 2005 ini berisi tentang guru dan dosen, nah, dan pada pasal 20 ternyata, ini kita berisi, ada isi kewajiban guru, gitu, jadi pasal 20 ini mengandung kewajiban guru, nah, jadi kewajiban guru, apa saja, ini kan ditanyakan kecuali, awas, hati-hati, kecuali, berarti yang nggak ada, gitu, kalau kecuali, kan, pertama A, merencanakan, melaksanakan, menilai, mengevelasi, mengabdi, ya, 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 udah, kawan-kawan, kalau merencanakan itu sudah pasti, gitu, ya, guru itu harus merencanakan pembelajaran, melaksanakan apalagi guru itu harus melaksanakan pembelajaran, mentransfer ilmu, gitu, mentransferkan pengetahuan, gitu, bu, kemudian menilai juga, kawan-kawan, guru itu harus menilai juga, karena buat apa adanya perencanaan, pelaksanaan, tanpa dinilai, gitu, kawan-kawan, dan terakhir evaluasi, jadi yang gak termasuk dari pasal 20 undang-undang nomor 14 tahun 2005 adalah, yang mengabdi itu, jaka semu makan sukro, gak nyambung, bro gitu ya, kalau kata kalang kawan, jaka semu makan comro, gak nyambung, bro, gitu nah, understand jadi, kalau steady yaudah, berarti lanjut ke tahap berikutnya, ke soal nomor berikutnya, next, number 3 number 3 ini undang-undang nomor 20 nah, sekarang ini, kalau tadi nomor 14 tahun 2005, itu berisi tentang guru dan dosen 14 tahun 2005 ya, berisi tentang guru dan dosen, awas jadi, guru dan dosen, ada juga undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang apa nah, kalau undang-undang nomor 20 tahun 2003, itu berisi tentang sistem pendidikan nasional, kawan-kawan jadi, jawaban yang berikutnya, itu adalah yang sistem pembangun nasional, itu enggak ya, sistem pendidikan menengah, juga bukan sistem pendidikan dasar, bukan sistem manajemen sekolah, enggak ada ya, jadi ternyata, undang-undang nomor 20 tahun 2003, itu tentang, berisi tentang sistem pendidikan nasional, itu yang begitu, kawan-kawan, understand jadi, steady, kalau steady, mantap soal nomor berikutnya, number 4 ah, number 4 anggota masyarakat, yang berusaha mengembangkan potensi diri, melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertutup disebut, A pendidikan nasional, B sistem pendidikan nasional, C peserta didik, D tenaga pendidikan, E pendidik nah, kawan-kawan, karena disini ada anggota masyarakat, sudah pasti dong nanti dia itu merupakan orang, bukan lembaganya, berarti yang ini sudah pasti jelas, bukan ya, karena anggota masyarakat pendidikan nasional, pendidikan kan kata benda gitu ya, sistem pendidikan juga sama ini bukan wrong, jadi yang kemungkinan itu, yang berkaitan dengan orang, itu ada tiga, bisa peserta didik, tenaga pendidikan, dan pendidik, nah, oke kawan-kawan, sekedar wawasan tambahan dan perlu kita ketahui bahwa, nih bahwa apa, ya bahwa dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tadi, nih lebih tepatnya pada pasal pasal 1, ayat 4 ayat 4 dikatakan bahwa apa anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jejang, dan jenis pendidikan tersebut peserta didik kawan-kawan jadi, khusus untuk pasal 1 undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 4, ini berisi tentang definisi dari peserta didik kawan-kawan gitu ya definisi dari peserta didik begitu kawan-kawan, understand iji-ji, steady, ya kalau steady next lanjut nomor berikutnya kawan-kawan nomor 5 soal nomor 5 nomor 5, nih jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar pendidikan menengah dan pendidikan tinggi merupakan definisi dari pendidikan A, forma B, umum C, informa D, non-forma E, power yang mana tuh? iya betul kawan-kawan jadi, jalur pendidikan merupakan definisi dari pendidikan forma kawan-kawan jadi jawaban yang lewat itu adalah yang A, gitu kawan-kawan umum bukan karena gak ada jenis umum gitu ya ya ada juga forma informa itu pendidikan dasar sama non-forma kawan-kawan tapi ini bukan bukan ini apalagi bukan ya nah, jadi jenis pendidikan itu ada ada tiga ya ada jenis forma kemudian informa dan non-forma begitu kawan-kawan oke kawan-kawan sebagai wawasan tambahan juga nih, kalau kawan-kawan mau tahu nih kalau pendidikan forma itu yang seperti apa nih, boleh gitu ya pendidikan forma itu adalah contohnya contohnya adalah pendidikan dasar itu forma kawan-kawan pendidikan dasar gitu ya jadi pendidikan forma itu kemudian pendidikan menengah SMP, SMA berarti ya pendidikan menengah kemudian yang terakhir itu pendidikan tinggi kawan-kawan itu jenis pendidikan forma pendidikan tinggi ada pun jenis pendidikan atau jalur pendidikan non-forma non-forma dulu nih kalau mau tahu ya non-forma nih jalur pendidikan non-forma itu diantaranya adalah contoh kalau mau tahu ini adalah contoh pendidikan kesetaraan ya paket A paket P paket C gitu nih pendidikan kesetaraan pendidikan pendidikan kesetaraan kesetaraan kawan-kawan ya contohnya yang paket A paket yaitu A paket B paket C itu contoh jalur pendidikan non-forma kawan-kawan ya kemudian apalagi misalkan lembaga kursus nah lembaga kursus lembaga kursus dan lain sebagainya gitu ya nah itu contoh jalur pendidikan non-forma dan yang terakhir contoh jalur pendidikan informa kalau jalur pendidikan informa itu kaitannya dengan jalur pendidikan keluarga kawan-kawan jalur pendidikan pendidikan keluarga keluarga dan lingkungan kawan-kawan ya dan lingkungan contohnya seorang ibu yang mengajarkan berlaku sopan santun dan menjaga etika kepada anaknya itu contoh jalur pendidikan informa jadi ada tiga ya ada tiga ada tiga jalur pendidikan satu pendidikan informa pendidikan non-forma dan informa jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah yang forma yang A begitu kawan-kawan understand jadi mantap lanjut soal nomor 6 seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut A satuan pendidikan B kurikulum C akreditasi D evaluasi E pembelajaran oke kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa kasus ini terdapat dalam kawan-kawan makanya nanti dibaca ya dalam undang-undang nih undang-undang nomor 20 tahun 2003 tahun 2003 tentang apa? tentang sistem pendidikan nasional yang tadi itu ya sistem pendidikan nasional disana sudah lengkap dikatakan gitu ya mengenai definisi dari masing-masing ini yang ini sistem pendidikan nasional sistem pendidikan nasional gitu kawan-kawan ya dimana ini terdapat pada pasal 1 ini pasal 1 ayat ayat ke berapa? ayat ke 19 gitu kalau gak salah kawan-kawan ya kalau gak salah berarti benar gitu ya maka yang dimaksud dengan seperangkat rencana yang tujuannya untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu itu disebut dengan kurikulum kawan-kawan